Udah teman-teman selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih berhormatan dan kenikmatan untuk bisa melanjutkan proses belajar pada mata kuliah Bahasa Indonesia MSD Sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca bismillah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini nanti yang presentasi sesuai tema yang berlangsung Untuk tema yang saya akan sampaikan ini berkaitan dengan standar penilaian Kemarin kita sudah mengasih tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, JPR, capaian pembelajaran Kemudian juga standar proses, standar isi Dan pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang standar penilaian Yang belum namanya dikasih nama lengkapnya ya, biar nanti mudah untuk mengidentifikasi 18 ini Mbak siapa, diberi namanya aja Mbak, apa rename nama ya Bingung saya namanya enggak, kenal nanti Oke ya, saya lanjutkan Izin share screen Nah, sudah tampak ya teman-teman Standar penilaian ini secara umum dilakukan di semua mata pelajaran Termasuk salah satunya adalah Bahasa Indonesia Artinya ini berlaku untuk semua mata pelajaran di MISD Yang pada konteks ini karena kita mata kuliahnya adalah Bahasa Indonesia Maka, apa namanya, kita fokus di Bahasa Indonesia saja Nah, dasarnya jelas Peraturan Menteri Pelidikan dan Budayaan nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pelidikan Jadi yang dinilai anak itu apa saja Itu akan kita bahas Artinya, ketika nanti teman-teman ketika mau menyusun skripsi pun sama Misalnya ngomong hasil pembelajaran atau hasil belajar Kira-kira hasil belajar itu apa yang dimaksud Apakah pengetahuan, ataukah sikap, atau keterampilan Jadi harus dipetakan Tidak hanya hasil belajar secara umum Karena hasil belajar itu juga ada macam-macamnya gitu ya kira-kira ya Nah, secara konsep di undang-undang atau permendikut tadi Di permendikut ya Itu dijelaskan bahwa standar penilaian pelidikan ya Penilaian pelidikan, bukan penilaian yang lain ya Itu kriteria Acuan ya Tentang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen Artinya tidak hanya kriteria umum Tapi juga ada instrumen penilaian Meskipun sekarang ujian nasional dihabis Tetapi ini tetap dilakukan guru di dalam proses pembelajaran Karena kalau ujian nasional itu kan secara umum ya Dilakukan di akhir sebagai ujian akhir ketika akan lulus SDMI ataupun jenjang yang lain Penilaian hasil belajar Nah, hasil belajar yang dinilai bukan hasil yang lain ya Hasil belajar nanti ada tiga itu tadi yang saya sebutkan ya Pengetahuan, sikap, dan keterampilan Yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar beserta didik pada pendidikan dasar dan menengah Nah, sedangkan penilaian itu apa? Penilaian itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi Untuk mengukur capaian hasil belajar beserta didik Itu penilaian Jadi ada proses pemberian soal Kemudian nanti diolah ini betul berapa Sudah mencapai pada aspek kognitifnya apa belum gitu ya kira-kira Nah, kalau pembelajaran itu proses interaksi antara peserta didik Antara pendidik dengan pendidik Peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Artinya penilaian ini yang dinilai itu tidak lingkup-lingkup yang lain ya Tetapi penilaian hasil belajar Dan itu dalam proses pembelajaran kira-kira Nah, definisi yang lain ya nanti teman-teman harus bisa memetakan Kira-kira definisinya apa itu harus jelas ya Ulangan Ulangan itu apa sih? Nah, ulangan itu proses yang dilakukan Untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan Dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik Jadi biasanya ada PR PR itu masuknya apa? Kalau PR itu bahasa lain ya Tidak ada di Permendibut, tidak ada istilah PR Itu hanya istilah guru kepada peserta didik ya Misalnya ulangan ini berupa pekerjaan mandiri Tidak berkelompok Itu juga bagian dari proses ulangan atau proses penilaian ya Seperti itu Nah, lalu apa pengertian yang lain? Ada istilah ujian sekolah atau madrasah Jadi ada ujian akhir semester Sekarang namanya apa? PTS ya Penilihan tengah semester Kemudian ada ujian akhir semester diganti PAS ya, kalau tidak salah ya Penilihan akhir semester Itu hanya istilah saja Tetapi secara subtansi Kegiatan ini itu untuk mengukur Dan mengukur ini harus terukur ya Tidak kualitatif Misalnya kalau untuk mengukur berat badan Maksudnya pake timbangan berat badan Kalau mau mengukur panas yang memakai Dari yang diukur Dengan alat ukurnya Pak Pak Apa? Di un-mood mas Apa ini sambun? Sambun Sambun Oke Jadi itu harus apa ya Compatible antara Yang diukur dengan alat ukurnya Seperti itu Sanggari mas Antara yang diukur dengan alat ukurnya Harus Apa namanya? Harus Compatible ya kira-kira ya Jangan sampai mau mengukur berat Berat Timbangan Timbangan berat badan Jadi tidak Tidak nyambung itu Jelas ya kalau ini hasil belajar Maka ukurannya pun harus Hasil belajar Bukan Timbangan yang lain Atau alat ukur yang lain Misalnya Kemudian ada istilah Kriteria ketuntasan minimum Atau KKM Nah KKM ini yang membuat siapa ya? Sekolah Madrasah Kriteria ini intinya Sebuah kriteria ketuntasan belajar KKM itu hanya untuk Mengukur atau ketuntasan belajar Yang ditentukan oleh satuan pendidikan Jelas ya Yang menentukan KKM adalah satuan pendidikan Siapa? Ya sekolah Madrasah Bukan KKG Bukan Kalau di MAPEL MGMB atau Dinas Tapi Sekolah itu sendiri Makanya kok beda-beda KKMnya Beda-beda Bergantung Keputusan Ataupun hasil Musawara Ataupun hasil kajian Dari sekolah Madrasah masing-masing Yang mengajau Pada standar kompetensi lulusan Tentu KKM ini Berangkatnya adalah Dari SKL kemarin Yang kita kaji Dengan mempertimbangkan Karakteristik peserta didik Karakteristik MAPEL Dan kondisi satuan pendidikan Karena misalnya Antara KKM di MISD Kota Dengan KKM di Pelosok Misalnya yang paling pelosok Temagung mana? Ada enggak? Retep pak Retep misalnya Itu kok beda Ya beda enggak apa-apa Sesuai undang-undang itu Boleh kan gitu ya Sesuai undang-undang itu Disesuaikan dengan Kondisi satuan pendidikan Misalnya di Papua Di Maumere Di Musamus Misalnya Ya beda dengan Di kota Kota besar Makanya KKM ini juga Apa ya? Istilahnya Antara sekolah satu Dengan yang Beda Tentunya juga Mempertimbangkan Aspek Dari Sekolah Madrasah Yang Tidak hanya Yang ideal ya Tetapi memang Disesuaikan dengan Kondisi sekolah Masing-masing Madrasah Masing-masing Jadi bukan berarti Terus Wah KKM kalau tujuh Terlalu redah Kalau siswanya Kondisinya Orang tuanya Tidak mendukung ya Dalam arti Misalnya Rata-rata Orang tuanya itu Kerja pabrik Tidak pernah Mengawal siswa ya Kalau KKMnya tinggi-tinggi Kasih ya Nanti anak-anak juga Tidak bisa mengikuti ya Kira-kira Nah Apa saja yang Apa ya? Penilihan itu Lingkupnya apa saja? Ada Penilihan hasil belajar Yang dilakukan oleh guru Jadi selain guru Penilihan yang lain Itu tidak apa-apa Karena Dikembalikan ke guru Masing-masing Nah yang terakhir adalah Penilihan hasil belajar Yang dilakukan oleh Pemerintah Nah ini tentunya juga Menyesuaikan Perkembangan zaman Kalau dulu Masih ada Ujian nasional Itu salah satu Yang dikembangkan oleh Pemerintah Kalau sekarang kan ada Assessment Assessment karakter Assessment diagnostik Nah itu yang dilakukan oleh Pemerintah Melalui Program Merdeka Belajar Gambus Merdeka Itu yang perguruan tinggi Kalau sekolah Cukup Merdeka Belajar Oke sekarang Ranah Dumain Dari Apa namanya Penilihan itu apa saja Atau Ranahnya apa saja Nah ini yang terkenal adalah Teori taksonomi belum Benjamin S. Bloom Yang sudah revisi Dengan Anderson dan Cradwell Yang paling dasar Yang dievaluasi Itu adalah Knowledge Pengetahuan Jadi disini Bisa Recall of information Discovery Observation Listing Locating Dan naming Jadi ada proses Mengeksplorasi informasi Penemuan Observasi Lokasi Dan penamaan Serta ini apa ya Mendengarkan Anda bisa mendapat Knowledge itu Dari aspek situ Sebenarnya Yang pertama ya Paling dasar itu Piramida Piramida utuh ya Bukan piramida terbalik Itu adalah Knowledge Kemudian Comprehension Ya secara komprehensif Ada sudah sampai pada tahap Pemahaman Understanding Translating itu ya Mentranslate Sumaring itu apa Sumaring itu ya Ringkasan Meringkas ya Demonstrasing itu ya Mendemonstrasikan Discussing ya Mendiskusikan Artinya ini Sudah wilayah Comprehensif ya Beda dengan Hanya level Pengetahuan Nah kemudian Application Atau mengimplementasikan Mengaplikasikan Menerapkan Sudah sampai Tahap teknis ini sebenarnya Sudah lebih tinggi Bisa Using and Applying Knowledge Menggunakan dan Mengaplikasikan Pengetahuan Misalnya Anda Tahu kodifikasi Bahasa Ada kesantunan Berbahasa dengan Orang tua Itu bagaimana Itu Anda gunakan Dan terapkan Di dalam Proses pembelajaran Sudah sampai tahap Application ya Sudah mengaplikasikan Menerapkan Kira-kira itu Kemudian Using Problem Solving Method Artinya Menggunakan Problem Solving Metodum Problem Solving Jadi ada Pemecahan masalah Di dalam sebuah Problematika Bukan Problematika individu Ya tetapi Akademik Problem Masalah ilmiah Masalah yang Masuk ranah Pendidikan Bukan ada Misalnya Anda Lapar Ngantuk Kemudian Apa Sakit Itu bukan Bukan termasuk Meskipun bisa diteliti Bukan termasuk Akademik Problem Kemudian Manipulasi Ini bukan Memanipulasi Negatif Tetapi Menginovasi Kalau bahasa Yang lain itu ATM Anotiru Modifikasi Jadi Anda Bisa Mengembangkannya Di situ Kemudian Designing Ada Proses Mendesain Menciptakan Sesuatu Yang Anda Mendesain Experimenting Ada Proses Empirik Pengalaman Jadi itu Masuk ranahnya Aplikasi Seperti Nah selanjutnya Selanjutnya Analisis Ini tahap Yang lumayan Tinggi Proses Menganalisis Mengkaji Pertama Ini Identifying And Analising Pattern Artinya Ada proses Mengidentifikasi Dan Menganalisis Pola-pola Yang sudah Berlaku Umum Itu sudah Sampai analisis Ini kok Kok ada ya Misalnya Pisang kok Berbuah Dua Nah ini kan Ada analisis Kok bisa ya Itu Dari mana Dapat Apa namanya Tunasnya Dari mana Dapat Bibitnya Kok bisa Berbuah dua Atau Ada pohon kelapa Yang bisa Dicangkok Pernah mendengarkan Udah ada Oh enggak Punya Tambium Pisang dan Apa namanya Pisang dan Kelapa kan tidak Pohon kelapa kan tidak Berkambium Maka tidak bisa Dicangkok Tapi kok ada ini Ini kok Pohon pisang Vekeng Nah ini kan menarik Maka Anda analisis Ini dari mana Ordonya apa Dia kok bisa Dicangkok Ini kan penemuan baru Maka itulah Proses Analisis Menganalisis Kemudian yang Paling tinggi Sebelum evaluasi Sintesis Menyintesiskan sesuatu Using all concept To create new idea Jadi Menggunakan konsep All itu apa Lama ya Konsep jadul Konsep lama Untuk menciptakan Ide baru Nah misalnya Tadi ya Ada Baju itu Dari kain-kain umum Ini kok ada Baju dari sarung Ini kan menarik ya Misalnya Baju dari Tidak dari kain Tetapi dari Belarak misalnya Atau dari Apa Yang unik Ya kan ide baru Tidak masalah Dari apa lagi Coba Oh dari ini Apa namanya Daun Tembako yang dikeringkan Nah ini menarik Namanya Baju tembako Itu artinya Menggunakan konsep lama Tetap konsepnya Baju ya Tetapi ide Anda Adalah Baju adat Tembako Nah itu menarik Coba bisa dipraktikan Nanti ya Pokoknya opor Arti ya Tapi kan ide baru Tidak ada yang lain Dan unik kan Memiliki distingsi Perbedaan Karakteristik Dan itu hasil sintesis Namanya Kemudian Desec And invention Jadi ada proses Dan invensi Ya samalah Sebenarnya Komposing Komposing itu apa Mengkomposisi Imaging Mengimajinasi Atau membuat Menggambar Bisa Invering Modifying Predicting Dan combining Ini Mulai dari Inverting Apa ya Memodifikasi Memprediksi Dan mengombinasikan Ini proses sintesis Artinya Selama Anda Mengalami Atau melakukan Proses ini Itu sudah Tarapnya adalah Sintesis Seperti itu Kemudian yang Paling tinggi adalah Evaluation Atau Mengevaluasi Melakukan evaluasi Tadi ya Termasuk penilaian Termasuk itu Assessing Teoris Mengassessment Sebuah Apa ya Teori Seperti itu Comparison Of Idea Ya Comparison Ide Evaluasi Outcome Outcome Itu beda Dengan Output Bedanya Apa Ada yang Tahu Outcome Dan Output Itu beda Jauh Kalau Outcome Itu Begini Anda Punya Anak SD Atau Punya Siswa Kelas 6 Itu Lulus Sesuai KKM Lulus Tepat Waktu Itu Namanya Output Tapi kalau Outcome Oh Siswa Saya Ini Setelah Lulus Dari MI Mana Ternyata Diterima Di MTS Unggulan Nasional Di Jakarta Itu Namanya Outcome Tahu Bedanya Outcome Itu Jangan Panjang Misalnya Mahasiswa Lulus Tepat Waktu 8 Semester Lulus IPK Cumlaut 354 Misalnya Atau 399 Itu Namanya Output Tetapi Kalau Oh Setelah Lulus Mahasiswa Diterima Bihasiswa S2 LPDP Diterima Di Program S2 Terakreditasi A Misalnya Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Unggulan Diterima Kerja Di CPNS Itu Namanya Outcome Tahu Bedanya Dengan Output Dan Outcome Solving Kayak Tadi Problem Solving Judging Recommending Dan Rating Ada Proses Menimbulkan Ada Rekomendasi Dan Rating Jadi Ini Kira-kira Gradasi Ataupun Teori Dari Taksono Ini Saya Tampilkan Sebelum Lanjut Apa Ya Gradasi Yang Lebih Rinci Yang Sudah Digunakan Pemerintah Dan Ini Apa Namanya Sangat Bisa Anda Terapkan Di Dalam Proses Pembelajaran Ini Namanya Masuk Kedalam Kategori KKO Apa Kemarin KKO Ada Yang Masih Ingat Lupa Pak Masuk Lupa Baru Kemarin Prisma Kumala Apa KKO Ada Orangnya Ada 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 KKO Tidak tahu Robby Atus Ada Apa KKO Halo Robby Atus Ada KKO Apa Tidak tahu Pak Karis Apa Mas Karis KKO Apa Lupa Pak Oh Lupa Ini Wah Berarti Gagal Ini Wah Lupa Share Ya Ya KKO Itu Kata Kerja Operasional Bukan Kawan-kawan Orang Kawan-kawan Old Beda KKO Kata Kerja Operasional Bukan Kawan-kawan Old Nah Ini yang sudah Dikembangkan Kemdikbud Terbaru 2018 Yang Edisi Revisi Dari Teori Taksonomi Blum Dimulai Dari Remembering Mengingat Mengingat Itu Ada Mengetahui Istilahnya Mengetahui Itu Masih Level Mengingat Ranah Kognitif Ini Ranah Pengetahuan Kemudian Ada Understanding Memahami Ini C2 Yang Maksudnya Ada Menerjemahkan Menafsirkan Memperkirakan Menentukan Dan seterusnya Kemudian Applying Menerapkan Tadi ya Applying Menerapkan Memecahkan Masalah Membuat Bahan grafik Tadi loh Yang Gradasi Taksonomi Bum Menggunakan Dan seterusnya Kemudian Analysis Tadi sudah muncul Menganalisis Jadi Mulai dari Mengenali Kesalahan Memberikan Dan seterusnya Kemudian Mengevaluasi Kalau tadi Evaluasi kan Masih Apa ya Level 5 ya C5 ya Misalnya Memberi Menilai Berdasarkan Norma Internal Dan seterusnya Yang paling tinggi Adalah C6 Yaitu Create Menciptakan Dia sudah Menghasilkan Sesuatu Nah ini contohnya Beberapa kakao Yang bisa Anda Gunakan Misalnya Mengingat ya Menemu Kenali Mengingat Kembali Membaca Menyebutkan Melafalkan Menuliskan Menghafal Sampai Menyatakan Dan seterusnya Ini bisa Anda Gunakan saat Menyusun RPP Misalnya Dari KIKD Pengetahuan Maka ya Jangan sampai Menggunakan Aspek yang lain Dari pengetahuan Kemudian Pada aspek Memahami Ada menjelaskan Mengartikan Menginterpretasikan Menampilkan Memberi contoh Sampai Menggantikan Dan seterusnya Nah ini yang Memahami Kemudian yang Menerapkan Melaksanakan Mengimplementasikan Menggunakan Mengkonsepkan Menentukan Sampai Menemukan Kemudian Ranah Analisis C4 Mendiferensiasikan Mengorganisasikan Mengatribusikan Mendiagnosis Sampai pada Menerima Pendapat Ini namanya Analisis Kemudian Evaluation Evaluasi Mengevaluasi Mulai dari Mengecek Mengkritik Mengkritik Termasuk Mengevaluasi Membuktikan Mempertahankan Misalnya Mempertahankan Cintamu Itu termasuk Mengevaluasi Misalnya Mempertahankan Apa namanya Rasa rindu Itu termasuk Mengevaluasi C5 Maksudnya Jadi Anda Kalau Apa namanya Menggunakan Istilah itu Harus berdasarkan Taksonomi Bloom Jangan hanya Ngawur Biar terbiasa Yang paling terakhir Adalah Menciptakan To create Creation C6 Mulai dari Membangun Merencanakan Jadi kalau Anda Menyayangi Seorang Menyayangi Orang Itu harus Menciptakan Sampai Pada taraf Menciptakan Jangan hanya Mengingat Mengingat Wajahmu Itu level Paling rendah Tapi harus Sampai Menciptakan Itu harus Sampai tinggi Seperti itu Misalnya Apa saja Yang ada Di Menciptakan Mulai membangun Jadi Anda Sudah membangun Masa depan Syukur-syukur Membangun rumah Untuk calon istri Itu Laki-laki Idaman Tidak Tidak hanya Memahami Memahami Level paling rendah Memahami Itu level Paling rendah Jangan Yang perempuan Jangan mau Menerima Laki yang Hanya levelnya Redah Masih C1 Masih level Mengingat Mengingat Muis Pokoknya Itu paling rendah Pokoknya Kemudian Merencanakan Merencanakan Masa depan Memproduksi Memproduksi Apa Memproduksi Nafkah Lahir batin Kalau dalam Luarga Mengombinasi Merancang Merekonstruksi Menciptakan Mengabstraksi Sampai Menyimpulkan Dan membuat Pola Ini Levelnya yang Paling tinggi Dia adalah Begrit Menciptakan Nah ini yang Rana Afektif Atau Pengetahuan Diingat Kognitif Itu Pengetahuan Kemudian Kalau Rananya Apa Namanya Yang kedua Adalah Afektif Afektif Apa Ada yang Tau Afektif Itu Sikap Apa Saja Dimulai Dari Menerima A1 Jadi C itu Maksudnya Adalah Kognitif Di sini C itu Maksudnya Kognitif Pakai Bahasa Inggris Kalau Di sini Afektif Tombolnya A Ingat Menerima Jadi Yang paling Teredah Menerima Merespon Menghargai Mengorganisasikan Dan Karakterisasi Menurut Nilai Berdasarkan Values Tertentu Misalnya Menerima Menanyakan Memilih Mengikuti Menjawab Menempatkan Kemudian Yang merespon Mulai Dari Melaksanakan Membantu Sampai Mempraktekan Yang Menghargai Menunjukkan Sampai Mengajak Mengorganisasikan Merumuskan Sampai Pada Merangke Ini Kalau Anda Merangke Kata-kata Berarti Sudah Maksudnya Rana Atpektif Ampat Mengorganisasikannya Yang Paling Tinggi Adalah Karakterisasi Menurut Nilai Berdasarkan Values Tertentu Mulai Dari Bertindak Menyatakan Sampai Mempersoalkan Yang Terakhir Adalah Ranah Psikomotor Atau P Logonya P Psikomotor Itu Apa Tadi Sudah Sikap Kognitif Itu Pengetahuan Afektif Itu Sikap Kalau Psikomotor Apa Ada Ada Psikomotor Itu Keterampilan Ingat Keterampilan Ini Dimulai Dari Meniru Manipulasi Tadi Manipulation Tadi Yang Saya Maksud Andersen Gradwell Tadi Bukan Menipu Tetapi Manipulasi Beda Presisi Ketepatan Artikulasi Sebuah Berbagai Keterampilan Mengaitkan Berdasarkan Pola Juga Dan Naturalisasi Yang Yang Meniru Dimulai Dari Menyalin Tadi Saya Imitasi Tadi Ada ATM Anotiru Modifikasi Tadi Sampai Menunjukkan Kemudian Yang Manipulasi Itu Membuat Kembali Sampai Menerapkan Presisi Dimulai Dari Menunjukkan Sampai Memosisikan Artikulasi Artikulation Itu Membangun Sampai Memolakan Yang Naturalisasi Dimulai Dari Mendesain Sampai Dengan Menyelesaikan Jadi Itulah Kira-kira KKO Kata Kerja Operasional Yang Disa Dipakai Oleh Guru Di Dalam Menyusun RPP Kurikulum 2013 Tapi Anda Juga Harus Tahu Misalnya Ini Menanya Ini Masuknya Apa Kan Harus Tahu Oh Ini Masuknya Keterampilan Aspek Artikulasi Misalnya Atau Mengingat Ini Maksudnya Oh Ini Paling Dasar Di Kognitif C1 Jadi Sampai Hafal Oke Saya Lanjutkan Yang Materi Tadi Berkaitan Dengan Taksonomi Belum Nah Kemudian Ini Secara Umum Yang Tadi Saya Contohkan KKO Intinya Ini Aspek Penilaian Ketika Nanti Anda Misalnya Menyusun Skripsi Atau Mengajukan Judul Misalnya PTK Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 M.I. Ma'arif Kandangan Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Nah Disitu Ada Hasil Belajar Hasil Belajarnya Itu Apa Kan Ada Tiga Ada Afektif Ada Kognitif Afektif Dan Apakah Ketiganya Atau Hanya Aspek Sikap Atau Pengetahuan Saja Ini Harus Jelas Apa Namanya Pembahagianya Harus Cepet Yang Aspek Sikap Itu Intinya Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Peserta Didik Untuk Memperoleh Informasi Deskripsi Mengenai Perilaku Peserta Didik Jadi Ada Menilai Aspek Sikap Harus Melihat Kegiatan Melihat Sikap Melalui Soal Ya Nggak Soal Tapi Melihat Ada Di Zoom Itu Ngapain Itu Penilaian Sikap Misalnya Jadi Apakah Aktif Atau Tidak Aktif Atau Bahkan Malah Off camera Itu Semuanya Sikap Di Sikap Kemudian Pengetahuan Kalau Pengetahuan Ini Tidak Cukup Melalui Sikap Beda Pengetahuan Itu Tentunya Melalui Pengetahuan Bersikap Pemahaman Tadi Memahami Mengingat Lewatnya Soal Tes Tidak Apa Proyek Tertentu Membuat Artikel Itu Pengetahuan Meskipun Juga Ada Sikap Penilaian Sikap Di Situ Jadi Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mengukur Penguasaan Pengetahuan Peserta Didik Intinya Pengetahuan Di Situ Ranah Yang Kognitif Kemudian Yang Ketiga Keteramilan Kalau Ini Beda Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Peserta Didik Yang Itu Pada Aspek Untuk Mengukur Kemampuan Peserta Didik Menerapkan Pengetahuan Dalam Tugas Tertentu Misalnya Setelah Anak Didik Itu Diberi Konsep Tentang Sastra Lama Misalnya Terus Anak Anak Disuruh Membuat Yang Namanya Legenda Desanya Masing-masing Itu Keterampilan Bukan Pengetahuan Karena Dia Menerapkan Pengetahuan Kan Sudah Tahu Konsep Tentang Legenda Disuruh Membuat Legenda Desanya Masing-masing Itu Maksudnya Adalah Keterampilan Misalnya Disuruh Mencari Tentang Bugon Tuhan Sasra Lama Atau Peribahasa Jawa Makan Nggak Makan Asal Kumpul Itu Apakah Peribahasa Jawa Atau Doktrin Penjajah Kan Harus Dianalisis Anak-anak Sampai Menganalisis Nangan Ramahan Penting Kumpul Kemudian Nyapu Seng Resi Nura Resi Bungosan Itu Termasuk Bugon Tuhan Apalagi Nangan Dintake Nura Dintake Ptya Mati Sembleh Enak Itu Termasuk Bugon Tuhan Itu Maksudnya Bukan Tidak Ada Maknanya Itu Maksudnya Adalah Karya Sastralama Masuk Disitu Ada Sair Pantun Ikan Iyu Pegel Pegel Itu Pantun Termasuk Kemudian Ikan Iyu Pegel Pegel Lanjutannya Apa Tadi Ditunggu Tunggu Ternyata Bikin Manggel Itu Ikan Iyu Pegel Pegel Dan Seterusnya Kemudian Penilaian Pengetahuan Dan Keterampilan Sebagaimana Dimaksud Di Atas Dilakukan Oleh Pendidik Satuan Pendidikan Dan Pemerintah Artinya Apa Dari Rana Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Itu Digunakan Sebagai Dasar Dasar Guru Sekolah Madrasah MSD Dan Pemerintah Untuk Melakukan Penilaian Ya Tadi Ada Penilaian Bersifat Individual Yang Dilakukan Guru Termasuk Ulangan PR Termasuk Jenisnya Tapi Ulangan Mandiri Tugas Kelompok Satuan Pendidikan Ada UTS UAS Kalau Sekarang PAS Dan PTS Dan Pemerintah Lewat Ujian Nasional Meskipun Diapus Sekarang Diganti Assessment Carakter Diagnostik Dan Sesuai Kurikulum Yang Berlaku Dan Itu Tidak Hanya Untuk Siswa Tapi Juga Untuk Guru Bahkan Kalau Guru Ada Uji Kompetensi Guru UKG Dan Seterusnya Saya kira Contohnya Banyak Sekali Nah Apa sih Tujuannya Jelas Memantau Mengevaluasi Proses Kemajuan Belajar Dan Perbaikan Hasil Belajar Artinya Apa Ketika Anda Mendapat Nilai Harusnya Tidak Langsung Mendapat Nilai C Terus Tidak Bisa Diperbaiki Karena Tujuan Penilaian Jelas Perbaikan Hasil Belajar Secara Sustainable Berkelanjutan Misalnya Nali Mata Kuliah Bahasa Indonesia Anda Dapet D Karena Off Camp Terus Misalnya Anda Bisa Memperbaikinya Dengan Konsultasi Dengan Dosenya Terus Terserah Dosenya Mau Memberikan Tugas Apa Sesuai Dengan Capaian Perkuliah Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Apakah Disuruh Baca Puisi Atau Membuat Puisi 100 ribu Itu Lain Masalah Atau Membuat Cerpen 50 Cerpen Itu Lain Masalah Soalnya Yang penting Berkaitan Dengan Perbaikan Nilai Ada Istilahnya Apa Remedi Remedi Itu Diperbolehkan Kemudian Penilaian Hasil Belajar Ini Untuk Menilai Pencapaian SKL Semua MAPEL Di awal Kemarin Sudah Kami Sampaikan Standar Kompetensi Lulusan Itu Ada KIKD Dan Turunannya Dan Itu Sudah Masuk Di Kurikulum 2013 Sedangkan Yang Kurikulum Merdeka Belajar Itu Main Nya Adalah Capaian Pembelajaran Kalau Bahasa Indonesia Cukup Dengan Aspek Produktif Yaitu Aspek Reseptif Dulu Reseptif Menyimak Memirsa Dan Membaca Sedangkan Aspek Produktif Kemarin Apa Ada Yang Ingat Aspek Produktif Apa Kemarin Selain Menulis Ada Yang Ingat Ini Membaca Membaca Itu Reseptif Berbicara Dan Mempresentasikan Dan Menulis Itu Aspek Produktif Ingat Kemudian Penilaan Hasil Belajar Oleh Pemerintah Saya Kira Ini Tidak Perlu Kita Bahas Ini Urusannya Pemerintah Mau Ditiada Terserah Pemerintah Bukan Wilayah Kita Tapi Yang Jelas Sekarang Bergeser Modelnya Oke Prinsipnya Apa Sahih 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 Sesuai Data Sesuai Data Yang Mencerminkan Kemampuan Yang Diukur Penilaian Tidak Sahih Berdasarkan Suka Tidak Suka Unsur Kedekatan Tidak Boleh Masuk Objektif Juga Ini Tidak Objektif Penilaian Itu Harus Objektif Mau Kakaknya Adiknya Kakaknya Adiknya Mbahnya Kalau nilai B B Itu Suka Objektif Berarti Tidak Mengenal Perasaan Mana Ada Manajemen Mengenal Perasaan Tidak Lulus Kalau Terlalu Banyak Mengenal Perasaan Nanti Baper Terus Malah Itu Namanya Pacaran Bukan Pendidikan Lebot Terus Wah Ini Disuruh Oncome Tidak Mau Pak Baper Urusan Anda Artinya Jangan Terlalu Baper Boleh Baper Tapi Jangan Terlalu Kemudian Adil Adil Jelas Anda Tidak Sentimen Dengan Agama Suku Budaya Adat Status Ekonomi Gender Termasuk Bahkan Kalau Ini Di Dalam Inklusi Education Inklusi Education Atau Perlidikan Khusus Ini Juga Ada Unsur Gender Equality Getsia Disability And Social Inclusion Tidak Hanya Agama Suku Budaya Ini Jadi Mentang Mentang Siswa Anda Yang Dari Temang Gung Hanya Satu Terus Ada Nilai Baik Yang Lain Dari Luar Tidak Bisa Seperti Itu Masih Dikotomi Anda Belum Adil Misalnya Ini Yang Laki Laki Misalnya Wah Baik Seng Ayu Ayu Nilai A Itu Tidak Boleh Seperti Itu Tidak Bisa Atau Seganteng Gandeng Nilai A Seng Welek Welek Rata Wadus Misalnya Ramput Gondrol Itu Nilai C Bisa Seperti Itu Bergantung Yang Dinilai Apanya Karena Harus Adil Tidak Menguntungkan Atau Merugikan Peserta Didik Karena Kebutuhan Usus Jangan Sampai Itu Terjadi Kemudian Terpadu Integratif Penilaian Ini Tidak Terpisahkan Sesuai Dengan Proses Pembelajaran Bukan Ngawur Wah Tewas P Murid Tewake Ngawur Bingung Wah Tentu Aktif Nilai A Bisa Seperti Itu Harus Berbasis Data Dia Integral Tidak Makanya Tidak Suruh Memberikan Nama Di Akun Zoom Ini Biar Saya Juga Ingat Nama HP Itu Juga Salah Satunya Biar Ingat Kemudian Terbuka Terbuka Dalam Arti Diketahui Oleh Biar Yang Berkepentingan Nggak Boleh Nilai Itu Tidak Dicerahkan Kepada Yang Bersangkutan Makanya Kalau Anda Disiakan Bisa Melihat Kalau Rapot Sesuai Orang Tuanya Harus Tahu Jangan Diam Diam Karena Ini Proses Yang Apa Ya Manajemen Pendidikan Harus Terbuka Meskipun Ada Sebagian Yang Close Management Nggak Apa Soal Keuangan Misalnya Dan Lain Lain Kemudian Menyeluruh Dan Sustainable Artinya Semua Aspek Kompetensi Ini Dan Berkelanjutan Karena Untuk Memantau Misalnya Bucah Ini Semester Satu Nilainya Jelek Tapi Semester Dua Bagus Ini Faktornya Apa Ini Menarik Artinya Ada Akselerasi Atau Kemajuan Dalam Proses Pembelajaran Yang Dia Lakukan Kemudian Sistematis Tersistem Tidak Ngawur Tadi Beracukan Kriteria Tadi Ada KKM Kriteria Ketutasan Minimal Dan Ini Sekolah Yang Membuat Pakailah Itu Misalnya KKM 8,5 Kok Anda Membuat KKM Sendiri Tidak Boleh Tentu Harus Mengacu KKM Yang Ditentukan Oleh Satuan Pendidikan Masing-masing Jadi Tidak Memakai Standar Disansi Sendiri Kayak Penilaian Di Kampus Kita Nilai A Ketika Rentangnya Sekian Itu Didapat Dari Tugas Individu TSUAS Kehadiran Itu Ada Kriterianya Kemudian Akuntabel Dapat Dipertanggungjawabkan Misalnya Anda Didemo Ini Karena Anaknya Preman Anda Nilai Empat Misalnya Atau Nilai Merah Terus Gurunya Perempuan Ini kan Takut Diparani Preman Kaloran Misalnya Tapi Ketika Anda Mampu Mempertanggungjawabkan Tidak Masalah Ini Anak Anda Itu Tidak Pernah Hadir Yang Kedua PR-nya Tidak Pernah Dikerjakan Ada Tugas Tidak Pernah Mengumpulkan Nilainya Empat Berdasarkan Instrumen Yang Ada Itu Selesai Artinya Anda Itu Tidak Ngawur Tapi Kalau Sekali Ngawur Misalnya Atau Keliru Misalnya Contoh Kasus Ada Nama Yang Dobel Misalnya Ahmad Yani Dan Ahmad Yuni Karena Kodoh-kodoh Yani Aru Yuni Hampir Sama Anda Tidak Hafal Karena Siswanya 50 Misalnya Ini Juga Masalah Makanya Harus Seliti Jadi Guru Harus Seliti Juga Kemudian Bentuknya Apa Tadi Bisa Berupa Ulangan Kalau Itu Kognitif Pengamatan Ini Bisa Berupa Sikap Afektif Penugasan Itu Keterampilan Tadi Penugasan Ini Berdasarkan Pengetahuan Dan Atau Dalam Bentuk Yang Lain Artinya Penilihan Ini Tidak Hanya Menuluh Menjawab Soal Itu Sudah Jadul Dan Sekarang Harusnya Berbasis Proyek Proyek Based Learning Pembelajaran Berbasis Proyek Berbasis Kerjaan Berbasis Produk Tidak Hanya Berbasis Jawab Kenapa Kalau ulangan Karena Rata-rata Padahal Nyontek Wajah Penyontek Misalnya Ini Semoga Jaga Seperti Itu Kemudian Pengamatannya Observasi Tadi Ini Yang Rambutnya Gondrong Yang Belum Mandi Kalau Of Kalau Saya Tidak Tau Orang Ini Kelihatan Semua Apakah Aktif Menyimak Atau Gelanan HP Atau Jagungan Tidak Kelihatan Semua Dan Penugasan Makanya Kalau ada tugas Tidak Usah Baper Tugas Sedikit Baper Buat Status Kayak SMA Kemudian Mekanisme Penilaian Apa Yang Oleh Pendidik Terutama Ini Dilakukan Mulai Dari RPP Nanti Ada Aspek Sikap Pengetahuan Keterampilan Dan Beserta Didik Yang Belum Mencapai KKM Harus Mengikuti Remedi Remedi Boleh Itu Tapi Kalau Anda Nanti Tidak Usah Remedi Yang Penting Kalau Nilainya Kurang Nanti Saya Informasikan Tugasnya Pengganti Apa Minimal B Atau Minimal C Kalau Tidak Jawab Berarti C B B A A A A A A A Plus A Plus A Plus Ada Yang Ada Amen Amen Kemudian Hasil Penilaian Pencapaian Pengetahuan Yang Diterampilan Disampaikan Dalam Bentuk Angka Atau Deskripsi Anda Kalau Melihat KTSB Nilainya Angka Dulu Zaman Saya Nilai Lima Sudah Aib Karena Nilai Merah Tapi Kalau Sekarang Rapot Karena kan deskripsi yang kurang-kurang 2013, bingung itu guru. Karena mesti, dan renggeng itu enggak penting sebenarnya. Tapi karena warisan kolonial, ketika pembagian rapat itu gurunya ditanya oleh wali murid atau orang tua wali, Bu, anak saya renggeng berapa? Itu pasti. Ini kan Anda harus tahu. Dan apa ya, enggak tahu ya pola orang tua itu sekarang masih renggeng itu menjadi idaman. Enggak tahu saya. Jadi saya dulu meskipun renggeng satu terus kan enggak sombong. Meskipun akhirnya juga sepuluh besar. Karena kesibukan di pondok dan seterusnya. Kemudian mekanisme penilian hasil belajar oleh satuan pendidikan itu apa? Siap penetapan KKM melalui rapat diwan pendidik. Biasanya rapat guru, wakak kurikulum biasanya atau langsung kepala juga bisa. Kemudian penilihannya di KKM itu harus ada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini juga penilian pada akhir jenjang dilakukan oleh melalui ujian sekolah atau madrasah, UAM atau US. Atau sekarang istilahnya apa? PTS, PAS. Laporannya ini nanti dirapatkan, oh bucah ini pinter Pak, tapi karakternya, sikapnya buruk. Ini kan menjadi pertimbangan. Ada lulus, tidak lulus itu. Tidak hanya soal pinter, tidak pinter, tapi juga sikap Anda. Apalagi sekolah madrasah di pondok pesantan itu berbasis karakter, berbasis sikap, adab itu lebih utama. Pinter kayak apapun, kalau sering bolos, nakal, kayak saya akhirnya enggak diluluskan dulu yang ujian madrasah. Yang dua mata pelajaran itu. Syaratnya harus menghafalkan Yassin, Wafiah, Kabarok, dan Dusama. Dulu itu. Dan kalau tidak, ngabdi selama tiga bulan, kalau enggak salah ya, di MI atau di TPK yang dekat dengan rumah. Jadi saya itu enggak lulus ujian madrasah dulu, karena sering bolos. Apa namanya, ujian, apa ini? Kelas bahasa Inggris enggak pernah hadir ya. Karena di pondok dan seterusnya, lain masalah ya. Tapi saya menghafalkan Yassin, Wakil, Atabarok, dan Dusama. Dan baru lulus, itu pun diberi nilai yang paling standar. Padahal saya serdekasi dulu, lain masalah ini. Jadi tidak hanya mengandalkan intelektual, pengetahuan, tapi juga sikap, karakter. Nah ini, kenaikan kelas dan kelurusan peserta didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Kalau kenaikan kelas ini, memang secara umum di kurikulum 2013 tidak diperkenankan. Karena enggak tahu pemerintah itu ujian jani kok. Kan ada ya, anak yang memang belum pantas. Kalau kenaikan kelas lorok, ini mau coba urung iso. Apa, mau megang buku saja tidak bisa kok. Bahkan, apa, rambutnya saya kludal grandur, kelomprot, umbeli, wah, saya ingin kelas satu ya. Ini kalau kita kenaikan kelas dua ini bahaya ini. Ini saya ngompolan, ini saya, wah. Kayak mas, mas Dimas ini dulu kelas satunya sering ngompol enggak di SD dulu? Enggak ya? Sering, Pak, sering. Sering ya? Pak, Mbak Tern, bekerja-nya kelihatan. Selalu nih, Pak. Minta e-e. Malah penceret bareng kayaknya ya. Oke. Ya itu menjadi apa ya, tugas wali kelas utamanya. Tapi di kurikulum 2013, itu tidak diperkenankan tinggal kelas. Stay in class itu forbidden, dilarang, terlarang. Padahal kan jelas ya, yang tahu naik atau tidak itu wali kelas, guru kelasnya. Kita tanya naikkan kelas enam ini bahaya. Bahayanya apa? Nanti enggak bisa mengejar materi. Tapi enggak tahu sekarang kan merdeka belajar ya. Buah guru merdeka, kok beraksesuai kriteria ya. Enggak tahu saya. Sekarang mekanismenya. Nah ini sudah dihapus ya tentunya. Tapi enggak apa-apa kita untuk pengayaan teori saja. Kalau dari pemerintah, itu melalui ujian nasional yang sekarang dihapus, diganti menjadi asesmen-asesmen itu. Atas asesmen karakter, diagnostik. Kan sama aja ada penilaian kan. Kalau penyelenggara UN itu BSNP yang sudah digubarkan. Artinya ini harus kita juga update ya. Ini hanya untuk contoh saja yang mudah. Karena zaman saya masih UAN dulu ya. Eptanas apa? Eptanas dulu enggak kalau nggak salah ya. Evaluasi tugas belajar air nasional atau apa? Eptanas. Epta atau Eptanas dulu itu ya. Kan harus ada skornya, anemnya berapa lulus itu harus 6, berapa itu kan. Sampai sekolah itu pada nyewake polpen ya. Enggak nyambung. Polpen di Suwokin, Mbah Yai, di Dungani, atau panggungnya di... Apa? Dikai ke Banggoreh. Sampai di Keperpean itu kan. Dampak dari ujian nasional itu seperti itu. Enggak tahu zaman saya. Masih ada UN dulu zaman Anda kemarin? Masih. Masih ya? Masih. Pakai Dukun Dukun enggak? Enggak. Enggak ya? Paling Dukun kanan-kiri, Mbah. Sama saja nyontek. Ini memang evaluasi seperti itu. Memiliki kekurangan kelebihan. Makanya Anda juga harus minimal tahu konsepnya, terus solusinya bagaimana. Sama kayak Anda kalau disuruh buat tugas dengan menjawab soal, saya yakin pasti potensi nyontek itu ada di menjawab soal. Apalagi yang laki-laki ini kan kelihatan semua. Kalau yang perempuan saya lebih percaya kadang nyadet, itu rajin. Meskipun ada yang memang bodoh yang banyak itu juga ada. Enggak apa-apa namanya sekolah. Enggak apa-apa. Yang penting kita belajar bareng-bareng. Bagaimana nanti kalau susah ditanyakan. Oke, itu berkaitan dengan ujian nasional sebagai bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ini tambahannya. Kemudian prosedurnya yang aspek-aspek kognitif dan lain sebagainya di apa. Kalau sikap ini ada tahapannya. Jadi diamati selama pembelajaran. Kan kelihatan ada yang sesuai itu kosong pikirannya, Nganto, Miller, dan sebagainya. Kelas satu wajah. Ngompol. Kemudian mencatat perilakunya. Ada lembar observasinya. Ideanya seperti ini. Menindaklanjuti dan mendeskripsikan. Karena sikap tidak bisa dinilai oleh angka. Tapi berupa deskripsi. Jadi Ananda... Ananda Muhammad, kau Fildan ini rajin kuliah. Tetapi selama proses dia tidak aktif. Dideskripsikan di sikap. Jadi tidak ada nilainya. Oh sikapnya... Fildan tujuh sudah bisa. Deskripsi dia. Karena kualitatif. Kalau pengetahuan boleh. Ini kuantitatif. Misalnya Anda menjawab soal benar. Sekian nilainya. Sekian itu jelas. Terukur. Jadi dimulai dari menyusun, mengembangkan, menilai, dan memanfaatkan. Dan skalanya boleh kosong sampai 100 atau sesuai kesepakatan. Rentang nilai. Lalu bagaimana pada aspek keterampilan? Mulai menyusun, mengembangkan instrumen, melaksanakan penilaian, rentangnya boleh. Ini hampir sama sebenarnya dengan penilaian kognitif. Karena dia implementasi dari pengetahuan itu adalah keterampilan. Misalnya mampu menerapkan paseng atas, paseng bawah. Itu dalam olahraga misalnya. Kemudian prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik itu apa sih? Di RPP jelas ya. Kisih-kisihnya apa. Ini bisa mengembangkan KKO tadi ya, kata kerja operasional. Siswa mampu mengamati kegiatan pemisale kerja bakti di lingkungan RT-nya. Siswa mampu mengamati perkembangan tubuhan melalui lembar kerja, dan seterusnya. Misalnya itu IPA, misalnya ya. Instrumen, analisis kualitas, penilaian, mengolah, dan seterusnya. Ini nanti tugas Anda loh. Ini kan Anda calon guru kelas. Nah, lalu bagaimana yang dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan, sekolah madrasa, menetapkan KKM melalui rapat diwan pendidik tadi. Kisih-kisihnya, instrumennya, pensekoranya, analisis kualitasnya, sampai pelaporan. Oh, anak ini itu tidak mencapai KKM. Mantuan, terus-selat, terus tes juratauan kerja. Misalnya. Nah, kalau pemerintah ini ya, tentu ini bukan wilayah kita, tapi kita cukup tahu saja. Nah, yang terakhir adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini intinya instrumen yang digunakan oleh pendidik, yang itu bisa berupa tes pengamatan penugasan kelompok atau individu. Dan bentuk lain sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Kalau misalnya anak kelas satu, jangan disuruh membuat pelangi-pelangian yang pakai pewarna itu, nanti kotor semua di kelas. Kalau kelas dua, tidak apa-apa. Mereka kan lebih kepada aktivitas keseharian itu ribet juga. Membawa tas, nyoblok sepatu, kelas kaki, bajunya saja, kancingan semua itu sudah bagus kelas satu. Apalagi yang tidak mengikuti TK. Ada yang pernah tidak TK di sini? Ada? Dalia, Dalia, Pak. Rumah. Berarti masa kecilnya kurang bahagia apa bahagia? Syafira, ikut TK dulu. Ya, ikut, Pak. TK mana? TK sedia utama, Pak. Nama itu? Kemelokok. Belakang rumah, Pak. Belakang rumahnya, Pak. Oh, belakang rumah. Itu bukan sekolah, berarti. Nonton uang sekolah. Kemudian yang instrumen oleh satuan pendidikan, ya. Ini ya bisa berubah di tansi konstruksi. Intinya KKM itu umum, ya. Nanti ini saja. Tugas minggu depan, minta. Cukup minta saja. Tidak perlu membuat. Coba minta KKM di SDMI di lingkungan Anda. Di aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini bentuk evaluasinya kan lewat penugasan. Nanti saya cek di akhir. Di kantong tugas Anda itu ada. Cukup minta saja. Minta salinan kopian nanti di foto atau file-nya. Ada yang kenal sekolah dasar atau MI-nya di sekitar, Pak? Kenal. Nah, kenalnya sudah. Minta satu kelas saja. Pak, ini tugas kampus untuk meminta KKM di satuan pendidikan. Kalau bisa yang tahun ajaran ini. Cukup satu kelas saja, Pak. Kalau misalnya butuh surat, nanti tinggal minta Mas Haris atau Mas Rizal. Nanti bilang saja surat permohonan KKM untuk tugas perkuliahan ini. Nanti tinggal bilang di akademik. Itu ya kalau butuh ya, kalau butuh. Tapi kalau sudah kenal ya tinggal dieksekusi seperti itu. Oke, jelas ya tugasnya digumpulkan minggu depan. Cukup sovel saja. Nanti kalau cetak ya di foto ya. Di foto dimasukkan di kantong tugas Anda. Tugas KKM gitu ya. Kriteria ketugasan minimal. Oke, sampai di situ materi saya untuk standar penilaian pendidikan bahasa Inggrasa. monggo jika ada pertanyaan, respon. Kita masih ada waktu sebelum nanti dilanjutkan presentasi kelompok yang siap. Seperti itu monggo teman-teman. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Silahkan kalau mau tanya. Saya mau izin tanya untuk soal keterkaitan tugas. Kan saya kalau di sekitar daerah saya kan enggak terlalu kenal ya sama guru-gurunya. Tapi kalau dari luar daerah itu banyak. Tapi kalau saya tanya ke luar daerah gimana, Pak? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Penisipnya mau dari SD di Amerika, mau di Wonosoko enggak apa-apa. Yang penting Anda tahu isinya KKM itu seperti apa. Minggu depan kalau ada waktu kita analisis kok beda-beda. Ya memang beda. Kalau sama ya enggak usah membuat KKM. Itu kan ditentukan sekolah dasar atau MI masing-masing. Polanya pun saya yakin beda KKM-nya. Jadi monggo yang penting teman-teman dapat. Mau dari SD di sekitar rumah, di belakang rumah, SD-nya Pak D, SD-nya calon mertua monggo. Yang penting itu KKM ya. Utuh kelas 1 misalnya, kelas 2. Monggo kelasnya dipilih. Itu ya kira-kira monggo kalau ada pertanyaan. Siapa? Makasih Pak. Ya, silahkan. Siap. Pak, mau bertanya Pak? Gimana? Silahkan. Tadi kan di standar penilaiannya itu ada sikap pengetahuan sama keterampilan. Nah kalau dari pandangan kita sebagai guru, menilai sikap peserta didik itu kurang baik. Terus kan untuk kenaikan tingkat harus baik semua dari sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah untuk memperbaiki nilai sikap supaya yang tadinya enggak baik menjadi baik itu gimana Pak? Ya, pertanyaan bagus ini ya. Jadi begini, kalau instrumen di KKM itu kan ada tiga aspek itu ya tentunya. Misalnya aspek sikap guru, eh sikap siswa kepada guru. Misalnya dia selalu bahasanya bahasa sopan. Ketika ketemu di luar, tidak hanya di sekolah ya, itu mengucapkan salam. Itu zaman saya kecil kan ketemu guru itu takut loh ya. Bukan takut karena galak, bukan. Tapi karena enggak terbiasa saja. Makanya kan bahkan kalau kelas empat saya sudah berani itu, saya beranikan salam gitu loh. Assalamualaikum Pak gitu loh. Naik sepeda dulu gitu. Nah itu bisa diperbaiki sebenarnya di kuartal setengah semester. Artinya kan sikap ini berkaitan tidak mudah diperbaiki ya. Karena berkaitan dengan etitude ya, ataupun perilaku gitu loh. Maka perbaikannya ya lewat, dipanggil, di asesmen, kemudian diberikan pembinaan khusus gitu loh. Idealnya seperti itu. Tapi kan enggak tahu ya. Sekolah kita, guru kita kadang itu satu semester, bos, bodoh yuk. Biar kadang ada selentingan guru seperti saya kok, apa ya, ngelus dodo gitu loh. Kipi ya, toh janjani. Sekolah ini orang mengguruh nilai, kan guru karakter juga. Ini juga prihatin. Makanya idealnya, tidak hanya setengah semester, kalau bisa sebulan sekali sesuai KKM. Itu kan kriterianya ada. Nanti ditentukan lewat rapat Dewan Pendidik atau di wakil kurikulum, wakil kesiswaan kan ada. Atau Anda sendiri bisa, karena Anda kan guru kelas biasanya plus wali kelas. Karena Anda menguasai semua mata pelajaran, guru kelas gitu loh. Tetapi rata-rata ini dipasarkan ke BP atau BK sekarang. Ini kan keliru juga. BP atau BK itu bimbingan atau proses konsultasi ketika ada masalah. Bukan saat anak bermasalah baru dipasarkan BP. Ini kan PA ya. Ini kritik ya untuk kondisi di lapangan. Tentunya Anda, saya harap besok ke depan itu jangan seperti itu. Itu ya kira-kira. Ideanya setiap minggu, setiap bulan lah paling enggak. Dan itu kalau di sekolah-sekolah, pokoknya yang swasta jangan kalah dengan yang negeri. Yang negeri itu sebenarnya konsep matang, tapi kan pelaksananya tidak sebagus yang dibayangkan. Nyatanya yang swasta-swasta itu juga lebih bagus. Pilihan, ya muridnya lebih banyak, agreditasinya juga A, gitu kan banyak. Tidak harus negeri. Makanya nanti ke depan harusnya ada evaluasi yang itu sangat berimplikasi kepada sikap. Tidak hanya saat akhir mau menjelang kenaikan kelas. Biasanya seperti itu. Jadi pertimbangan orang tua, eh apa? Pertimbangan wali kelas itu ketika anak mau naik kelas itu baru bucah ini nakal, gitu loh. Jadi pertimbangannya kok enggak dari dulu. Kan tugas guru juga mengubah karakter ataupun sikap peserta didik, gitu kan. Jadi gitu ya, kira-kira. Memang ini tidak berjalan sebenarnya. Karena sudah ada di KKM itu detail. Makanya nanti kalau Anda sudah mendapat KKM contoh dari SDMI, silakan nanti kita analisis kira-kira konsepnya sudah benar atau tidak, atau sudah mengakomodir tiga aspek atau tidak, atau kurang, nanti kok muncul tujuh itu alasannya apa? Sudah sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan, dan kondisi di lingkungannya. Begitu ya. Yang lain mau buang, silakan. Satu lagi, Pak. Ya. Saya kan satu desa sama Dimas. Dimas mana Dimas? Dimas. Dimas kayak itu? Ya. Itu sekolahnya juga satu. Terus tugasnya harus beda, Pak. Boleh sama, Pak. Apa-apa. Ya beda, dan tugasnya yang penting kelasnya beda. Oh iya, iya. Kelas saja, jangan segelondong. Kebanyakan. Satu kelas saja, ya. Iya, Pak. Misalnya nanti, ini Mas, KKM-nya, saya minta satu kelas saja, Pak. Misalkan satu kelas tipis, ya. Enggak tebal-tebal amat kalau Anda foto, gitu loh. Kalau Anda jadikan file PDF, misalnya. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain, Munggo. Sebelum dilanjut presentasi, loh. Tidak ada. Maaf, Pak. Saya izin bertanya. Ya, siap. Apakah standar penilaian pendidikan itu sama seperti capaian pembelajaran? Kalau kita kan jadi guru, kalau saya sepantar sama... Suaranya kok putus-putus? Enggak dengar saya. Halo, coba diulang. Ya, standar penilaian pendidikan, itu apakah sama capaian pembelajaran? Kalau sebagai pendidikan itu kan, kita juga harus membuat, saya tahu, harus membuat capaian pembelajaran. Nah, apakah capaian pembelajaran itu juga sama seperti standar penilaian? Ya, sepertinya saya menangkap pertanyaannya. Ya, beda, beda jauh. Jadi, begini. Kalau di standar penilaian, ini merujuk kepada sistem pendidikan nasional yang itu ada delapan standar. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, penilaian, sarpras, pendidik. Cuma kita hanya mengkaji aspek kurikulumnya, yaitu ada di standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Sedangkan standar keuangan, sarpras, CDM itu bukan kajian kita, karena tidak masuk ke kurikulum. Nah, sedangkan capaian pembelajaran itu kan kriteria yang mengganti istilah KIKD atau SKL di kurikulum Merdeka Belajar. Ceritanya gitu. Jadi, KIKD di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu namanya capaian pembelajaran. Meskipun di perguruan tinggi, capaian pembelajaran itu sudah ada sejak kurikulum mengacu KKMI dan SNDiKT. Jadi, gitu ceritanya. Jadi, seolah-olah capaian pembelajaran itu diterapkan di level MISD sampai SMP, MTS, Dikdasmen itu. Beda ya? Kalau standar penilaian itu lebih ke arah situ sebenarnya. Dan umum dia lebih ke penilaian, khususnya di dalam delapan standar nasional pendidikan. Dan ini yang terakhir ya, karena kita nanti tidak akan mengkaji tentang standar sarpras, standar keuangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan bukan kajian kita, karena tidak masuk ke telah kurikulum. Yang kita telah itu sebenarnya hanya standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Karena itu yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, setelah ini nanti kita masuk ke materi kebahasaan dan juga pembelajarannya. Ini kan masih utak-utak kurikulum nih. Kemarin kita membahas kurikulum Merdeka, CICP-nya itu apa saja ya. Juga KIKD kan, materinya sudah saya sampaikan semua ya. Itu ya. Yang lain mau gue? Cukup? Cukup? Yang presentasi siapa ini? Saya, Pak. Sudah siap? Siap. Pakai share screen ya, tak jadikan. Siapa yang share screen nanti? Saya. Saya jadikan co-host ya. Ya. Nah, coba di, coba dulu. Oke, gitu ya. Terima kasih. Pak punya teman-teman. Silakan dilanjutkan diskusinya. Tetap stay ya. Jangan sikapnya dijaga ya, attitude ya. Anda kalau mulai membiasakan diri ya, apa ya, Anda tidak bisa selengean gitu loh. Karena pilihan menjadi calon guru itu berat ya sebenarnya. Kecuali Anda di fakultas lain, lain masalah gitu loh. Kalau siap menjadi guru ya harus bisa diguru dan ditiru kira-kira. Meskipun Anda aslinya nakal gitu loh. Meskipun Anda aslinya itu, apa namanya, tidak baik. Tapi kan kita harus, apa ya, istilahnya, mengakui kalau kita itu tidak baik, justru kita tidak baik, maka tidak ada pekerjaan lain untuk berbuat kebaikan. Bukan merasa baik loh ya. Kan gitu. Saya itu orang jahat. Silahkan dilanjutkan untuk presentasinya. Waktu secukupnya saya persilahkan nunggu. Nanti saya sambil ini beberapa ya, ada pekerjaan. Silahkan. Saya tidak. Oke. Maka. Oke. Bpt. Basa Indonesia. Oke. Terima kasih. 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 berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib pengumuman, kamus, eksiklopedia, serta mengapresiasi dan berinteraksi, serta melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. Kompetensi membaca juga diarahkan menumbuhkan budaya membaca. Selanjutnya, keempat, menulis. Peserta didik mampu menulis huruf, suku kata, kalimat, paragraf dengan tulisan yang rapi dan jelas. Menulis karangan sederhana, berbagai petunjuk, teks, percakapan, surat pribadi, dan surat resmi dengan memperhatikan tujuan dan ragam pembaca yang menggunakan ejaan dan tanda baca, serta kosa kata yang tepat dengan menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Menulis berbagai formulir, pengumuman, tata tertib, berbagai laporan, buku harian, poster, iklan, teks, pidato, dan sambutan ringkasan dan rangkuman. Dan proses serta puisi sederhana, kompetensi menulis juga diarahkan menumbuhkan kebiasaan menulis. Nah, sekian penjelasan singkat dari materi yang kami sampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Silahkan kami beri tiga kesempatan untuk penanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam BSN itu ada untuk siswa, ada untuk guru, ada... Sebentar, sebentar. Apakah Bija mencari sinyal yang lebih baik? Putus-putus, Mbak. Matiasir, tulis saja ya, di-chat. Ya, di sini saja. Di-chat ini, Matiasir. Ya, ya, ya. Ya, ditulis saja. Yang lainnya, mau silakan. Jadi, Anda... Kalau... 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 Sekarang CLC lagi... Kalau... CLC... Amal... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti bagaimana cara penerapan Bahasa Indonesia di suatu daerah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana tip supaya peserta didik bisa bahasa Indonesia itu bisa lancar? Ya, kayak tip biar peserta didik itu lancar berbahasa Indonesia di MI, SDMI lah. Terima kasih. 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 untuk materinya. Terima kasih atas presentasinya. Saya menyimak meskipun ada penanya yang suaranya bergerak-gerak ya. Yang pertama berkaitan dengan capaian di pembelajaran bahasa itu tadi kan memang dasarnya dari permenikbud, standar proses yang kurikulum 2013. Nah kalau tadi ada catur tunggal keterampilan berbahasa ya, menyimak membaca, berbicara dan menulis itu catur tunggal keterampilan berbahasa Indonesia yang lama. Tapi yang di kurikulum merdeka belajar, itu yang aspek reseptif itu membaca, memirsa, dan apalagi satunya? masing ada penyimak, ada tiga itu. Jadi tambahan memirsa, memirsa itu melihatnya. Kalau aspek produktif itu ditambah dengan mempresentasikan selain menulis dan berbicara. Artinya tidak hanya menulis dan berbicara, tapi ditambah mempresentasikan. termasuk Anda presentasi itu juga bagian dari keterampilan produktif kalau dulu istilahnya ekspresif, Anda mengekspresikan, tapi itu lebih kelisan. Tapi kalau tulisan kan tidak bisa. Harus produktif. Jadi dia memproduksi sesuatu, kalau menuliskan memproduksi tulisan, pengungkapan gagasan, ide, pikiran, akan curhat itu juga bisa dituliskan. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan bahasa Indonesia, tadi jawaban Anda itu dari internet. Karena Anda bisa mengeksplore jawaban dari pikiran sendiri atau hasil bacaan. Kan Anda sudah mengkaji tentang standar proses secara mendalam selama seminggu lebih. Anda harusnya penguasai. Cuma begini, kalau di kita, itu kan ada simbun yang mengatakan bahwa kalau bahasa Jawa itu sebenarnya bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Cuma bahasa nasional kita, formal kita seperti ini, itu boleh menggunakan campuran selain bahasa Indonesia. Karena itu memang identitas bahasa lokal. Makanya ada ibadah bahasa atau balik bahasa Jawa Tengah atau yang pusat bahasa itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Kita harus diingat-ingat. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, bahasa Jawa maksudnya, dan kuasai bahasa asing. Ini tidak hanya bahasa Indonesia saja, tidak hanya bahasa lokal saja, tapi juga bahasa asing. karena ke depan saya enggak tahu apakah Anda nanti kerja di mana, lanjut tes dua atau tidak, itu bahasa asing sangat penting. Jadi jangan alergi dengan bahasa asing, meskipun fokus kita kepada bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi in English or in Arabic, Anda harus menguasainya. Karena kalau Anda mau menguasai dunia, kan kuncinya ada pada penguasaan bahasa, tidak pada teknologi saja. Tidak ada tambahan saya secara umum dari materi. Kemudian apalagi yang tadi belum terjawab? Yang ini, Pak, sepertinya cara, tips agar peserta didik bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, bahasa itu kan kebiasaan. Bahasa apapun, tidak hanya bahasa Indonesia. Antinya pembiasaan itu dimulai dari penggunaan sehari-hari. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi semua bahasa. Maka ada rumus, language is heavy. Bahasa itu pembiasaan. Anda meskipun pernah digontor atau di pesantren yang bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi ketika pulang, tidak dibiasakan, akan hilang. Anda pernah kursus di Paris setahun, dua tahun. Tufelnya bagus, cacistus, cuman nanti lingkungan Anda kok tidak mendukung in English or in Arabic or other language, Anda juga akan kesusahan. Jadi, pertama adalah rumusnya adalah pembiasaan. Jadi, misalnya, di rumah panggilnya Mak, dia panggil aja Ibu. Jadi, dibiasakan pengenalan bahasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melalui daily activity atau kehidupan sehari-hari dengan bahasa Indonesia. Bisa misalnya ini tas ditulis itu anak-anak atau disimulasi dengan kertas itu bisa. Ini sepatu, kaos kaki, pintu, lawang, pintu, dan seterusnya. Kaca, kursi, meja, ojo-mejo. Itu contoh dari contoh kecil. Kemudian yang berikutnya bisa penugasan. Penugasan dalam arti dia disuruh, apalagi sekarang ya, masa pandemi ini kan mau-nggak mau anak-anak harus sering buat video misalnya. Itu ya in Indonesia, in Indonesia language dalam bahasa Indonesia. Halo Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Safira Nurulita. Saya kelas 2A. Asal saya Kaloran. Bapak saya namanya ini. Bapak, Ibu saya namanya ini. Bapak saya kerjanya ini. Ibu saya kerjanya ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Anak-anak kan gitu loh. Nah itu akan lancar. Kecuali mungkin yang ditanyakan tadi itu lebih kepada anak-anak yang disleksia. Mengalami gangguan dalam berbicara. Disleksia ya. Tapi disleksianya nanti bisa berkebutuhan khusus atau yang hanya kedal ya. Bahasa zamannya apa ya? Pelat, pelat. Disuruh ngomong Manodoro, Lari Rolas cepat dengan susah ya. Manodoro, Lari Rolas itu kan R menjadi L ya. kecuali anak-anak yang memang kedal atau disleksia itu lain masalah. Perlu penanganan khusus. Tapi kalau ala-anak normal ya tadi itu salah satu trik aja. Banyak artikel dan pengalaman. Nanti kalau Anda sudah mengajar tentunya akan berpengalaman dalam apa namanya menemukan inovasi ide terkait dengan gangguan berbicara pada anak-anak. Tapi intinya ketika anak itu masih normal akan mudah Anda dalam membiasakan. Karena bahasa itu intinya adalah kebiasaan. Sepintra apapun Anda dari misalnya Anda nanti juga dapat beasiswa di Sentral CCNU Cina atau di Duke University atau di misalnya mana yang di PGSD atau di elementary school sana. Anda dua tahun di sana in English tapi ketika balik teman saya maka nanti pasti akan susah. Ini banyak profesor mengakui saya itu S2, S3 di luar negeri tapi ketika balik ke Jawa Tengah ke Jogja ke mana-mana ke Indonesia ya nggak bisa mereka bahasannya lancar lagi nggak bisa. Dan itu pasti karena seperti saya contoh gampang. Kan Anda belum pernah keluar kota mungkin ada dari Magelang saya lahir di Pati bahasanya Pati kalau orang sini mungkin mengatakan kasar tapi saya pernah hidup di Gelura di Semarang rumah saya saya dari di sini saya juga terpengaruh bahasa sini jadi cara misuhnya saja tidak lagi bahasa sana tapi sika misalnya contoh pembiasaan budaya jadi apa ya itu bukan kesalahan tapi karena kebiasaan meskipun ketika saya pulang ke Pati saya bahasa bahasa Pati lagi tetapi secara umum sudah terpengaruh coba nanti Anda ketemu orang mana misalnya orang belajar negara atau orang Tegal ketika ngomong formal bisa bagus bahasa Indonesia tapi begitu ngomong biasa atau ketemu sesama orang Tegal ngapak maning ngapak maning gak bisa dia suruh sega gak ada sega nanya ular ular gak ada ular bisa dia ngomong itu susah contoh yang penting ada proses pembiasaan dan pembudayaan teorinya itu atau yang kedua adalah keteladanan jadi salah satu keteladanan itu ketika orang tuanya kok sering ngomong bahasa Indonesia seperti anak saya itu bahasa Indonesia bahasa satunya tapi ketika di desa ketika ketemu kata-kata yang susah akan tanya karena sering bahasa Indonesia kalau anak-anak anda dibiasakan bahasa lokal gak apa-apa nanti berbahasanya juga bahasa daerah bahasa lokal tapi kalau anak-anak usia 0 tahun atau 1 tahun anda terima biasiswa misalnya di Jepang misalnya disana bahasa Jepang sendiri dan bahasa Inggris anak-anak anda akan menguasai dua bahasa itu jadi nanti ketika pulang ke temanku gak bisa ngomong si Kak Tilo gak bisa dia misalnya bahasa yang lain itu contoh kodifikasi bahasa mungkin yang lain apa sebelum kita akhiri itu pertanyaan yang belum terjawab mungkin masih agak rampang Pak yang contoh tujuan pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa bagi guru bagi sekolah dan bagi daerah tujuan pembelajaran di RPP tujuan pembelajaran itu bukan kepada semua orang mungkin yang ditanyakan itu bukan tujuan pembelajarannya tapi tujuan bahasa itu sendiri bedakan antara tujuan bahasa dengan tujuan pembelajaran kalau pembelajaran itu untuk siswa mengetahui aspeknya karena kognitif efektif supomotor tapi karena kita fokusnya adalah bahasa Indonesia untuk pembelajaran kita gak usah mengkaji bahasa secara murni bahasa itu identitas alat komunikasi secara umum karakter tetapi kalau dalam sesuai dengan materinya KIKD-nya apa KKO-nya apa itu yang tadi saya share itu kan tujuan pembelajaran rana kognitif efektif psikomotor atau capeannya apa kalau di Kuri-Bulung Merdeka belajar jadi gitu kira-kira bukan tujuan bahasa Indonesia secara umum gitu kira-kira kalau secara umum ya tadi banyak bahasa kan manfaatnya banyak bisa menjadi pembeda antara anda dengan kambing karena kambing bisa nyambek tapi anda bisa berbahasa semuanya bisa yang ngomong A, B, C, D, Z ngomong bahasa Inggris bisa bahasa Indonesia bisa tapi kalau kambing kan gak bisa ngomong ngomong kambing gimana bunyinya seperti itu saja nah itulah bedanya anda dengan kambing kambingnya kan kalau anda nyanyi anak kambing saya ya itu bisa untuk mainan anak-anak es baking mana kambingnya ini itu ya kira-kira ada lain yang lain sebelum kita tutup cukup 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 ya kayaknya wajahnya sudah lelah kayak kambing mau makan kita juga animal kita itu animal sebenarnya tapi kan animal rasional hewan yang berakal kalau bahasa Arab ya karena manusia itu hewan kemudian animal simbolikum Ini dalam teorinya manusia atau hewan yang menggunakan simbol-simbol ini bahasa itu. Nah itu contoh kenapa kita saya menyebut gamping marah itu hanya bedakan bahasa Guyan dengan serius. Itu ya kira-kira. Terima kasih teman-teman telah dari awal sampai akhir mohon maaf jika ada kata yang kurang terkenan. Memang harusnya bahasa itu santai. Bahasa Indonesia pada statistika sama filsafat apa beda aneh. Bisa harus kuyonan ya. Anda biar gak ngantuk seperti itu. Itu ya. Terima kasih teman-teman tetap jaga kesehatan dan tentunya kita akan bertemu lagi minggu depan insya Allah. Semoga sehat selalu dan mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan di screenshot. Ini masih bertahan berapa ini dari awal tadi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti tunggu sampai minggu depan ya. Yang penting KKM, MSD, kelas berapapun gak apa-apa. Tapi satu kelas saja. Khususnya yang bahasa Indonesia saja juga gak apa-apa. Yang bahasa Indonesia saja. Begitu ya. Oke, Pak. Oke, bahasa Indonesia saja. Terima kasih. Terima kasih.